Oke, gue Haji Pulung dan hari ini gue lanjut lagi Dirt Rally 2 cuy Dan sekarang kameranya ngadep ke cahaya ilahi lagi ya Karena lagi siang hari cuy, jadi gak mungkin ke muka gue gitu ya Dan gue disini mau ngobrol sebentar sebelum gue ini, apa risknya ya cuy ya Nanti daripada banyak yang nanya tadi ya, di DM Instagram gitu kan Nah ini gue tunjukin dulu disini cuy ya Kenapa mobil RWD disini, enak gue kendalinya kayak gitu Yang pertama gue jawab dulu, pemilihan tires pastinya ya Karena ini game simulasi, jadi gue lebih enak tuningnya ya pastinya ya Pemilihan tires yang pasti ya, ban Terus sama tune Tune ini gue pikir mirip-mirip sama relief ya Jadi enak banget gue nge-tune ya gitu loh Mulai dari Lincman, brakes, differential, gearing, damping, dan spring Enak banget udah gak kayak di Forza cuy Kalau Forza kan gue harus pake telemetry meter ya Buat ngetahuinnya semuanya, detailnya Nah kalau disini udah kayak real life gitu loh Jadi gue tuningnya ya tinggal ngira-ngira aja kan Hampir sama kayak real life kayak gitu cuy Jadi kayak gitu Nah itu pertanyaan kalian buat mobil RWD ya Sekarang masalah kamera nih ya Oke Gue start dulu nih Hari ini gue mau nge-race di jalanan ya Kita lihat nanti Oke Nah disini cuy ya Kalian bisa lihat sendiri kalau Kalau gue first person kayak gini Itu bener-bener gak ada speedometernya Gue pake speedometer yang ada di Dashboard mobilnya Di dalam gitu Emang bener-bener realistik gitu loh cuy Jadi gak ada speedometer di Samping gitu cuy Nah kalau kalian mau ada speedometernya Gue harus ganti kamera Third person atau ke Kayak gini cuy Ini kamera favorit gue sih Karena ini Gue bisa ngeliat jalanan yang di luar yang bakal Belok atau bakal ngapain gitu Kamera ini cuy Kayak gitu Baru ada Itunya Apa namanya Speedometernya Kayak gitu loh cuy ya Jadi karena kalian minta Ada speedonya Di video kali ini Gue bakalan pake kamera ini aja Cuy ya Biar kalian tau Ini juga mobil kenceng banget cuy Seriusan Kita liat aja Apalagi ini belum grup B ya Buset grup B itu kenceng banget Sumpah Yaudah kalau gitu cuy ya Semuanya udah jelas Udah clear ya Tinggal gue Tunjukin kalian Gimana rasanya rally di jalanan aspal ya Alright kalau gitu Enjoy rallynya cuy ya Aduh Semoga gue gak Apa namanya Gak kalah ya Pasti ya oke Kalau gitu gue Balik lagi ke menu tadi buat tuning Habis itu Gue langsung jalan cuy Alright kalau gitu 5, 4, 3, 2, 1 Go 70 Flat crest 80 6 right 30 6 left long Tightens Into 6 right long Over crest 50 6 left long Opens over crest 50 Flat middle of a long crest 100 100 100 6 right 100 5 left long Over crest 100 4 right Extra long Opens 100 Slow keep middle of a crest Into 3 left tightens 50 6 left 150 4 right long Over crest 50 50 4 left 50 5 right long Opens 30 Early 5 left 100 Set right 100 6 right 100 Over crest 120 6 left long Opens over crest 50 5 left long 120 6 left long Tightens 30 5 right Extra long Tightens 30 4 left Keep left Over 150 Cut 5 right Keep right Over 150 5 left long Opens over crest into 4 right long Over crest Into 4 left 10 Over crest Slow 30 Turn 2 right 30 4 right Keep left Over 30 3 right Tightens Into 4 left Into 4 left Into 5 right Into 3 left Into 5 right Into 3 left Tightens 30 6 right Opens over long 30 4 right long 30 5 left long Into 5 right Into 5 right Into 4 left Long Into 4 left To keep right Over crest 5 left Into 6 right Into 2 left Tightens Into 4 right Long Tightens 2 long Opens Keep right Over 50 2 left Long Tightens Opens Into 6 right Into 5 right Into 3 left Long 3 right Tighten Into 4 left 50 2 right Long Tightens Over crest Into 2 left Tightens Into 2 right Long Opens 30 3 right 2 left Extra long Opens 50 2 left Keep right 2 left 4 left 3 left Keep right Into 3 left 2 right 4 left 2 right 1 right long Opens 50 4 left 5 left 3 right 4 right 5 left 4 left 4 right 6 left 5 left selamat menikmati oke teman-teman akhirnya kelar juga gue rally-nya by the way itu 3 menit 48 detik itu waktu yang sangat-sangat cepat menurut gue gitu kan ya di posisi kedua ada si Hoffman dengan 354 detik sama yang sama mobilnya ya Viat 131 Abarth rally coy RWD pastinya ya oke jadi semua udah clear ya disini ya semoga kalian mengerti kenapa kalau gue pakai kamera kokpit itu enggak ada videometernya gitu ya karena kalian main sepidometer ya udah gue kasih gitu kamera kayak gitu di komen di bawah nih enaknya kamera memang yang mana nih biar gue enggak bingung ini nyampe mic gue jatuh loh ini buset dah gue nyampe megangin gini hastagalah ya udah kalau gitu temen kayaknya video kali ini tidak dulu semoga kalian terhibur pastinya jangan lupa banyak-banyak di share meskipun gue tadi ada crash sekali ya sekali doang itu rugi sih itu rugi waktu gue buset sekali bokong gue nyenggol apa namanya nyenggol tebing gitu kan astagallah ya udah kalau gitu gue aja pulung gue pamit dulu jangan lupa sebarin yang banyak sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati